Intro Oke video ini tuh akan-akan sangat panjang Seperti cinta kalian mengejar cintanya Anjir Kita itu akan membuat pola fikir Bagaimana cara membuat lagu itu lebih hidup lagi Dan mindset utamanya gimana sih Cara bikin lagu itu Yang pertama adalah Composing Oke kita akan membuat sebuah nada Atau sebuah chordnya dulu Gue itu buta nada Sama sekali gue gak ngerti nada Produser itu cuma wajib cuma satu Walaupun lo buta nada Lo harus tau nada itu enak atau tidak enak Atau nada itu false Atau tidak false Udah cukup segitu aja Bang gue mau jadi produser yang pro Tapi gue gak bisa mainin real instrument Apakah itu berpengaruh Pendapat gue Produser itu gak wajib Bisa main alat musik Karena kenapa Kayak gue contohnya Gue bisa main gitar Tapi selama ini Gue tuh gak pernah loh Bikin musik itu Gue ambil basicnya semua dari gitar Enggak Mungkin kalau lo basicnya adalah keyboardis Mungkin Maksudnya akan membantu gitu Cuma kalau kayak gitaris Drummer Terus apalagi lo cuma megang Kayak cerekan gitu Apa tuh kayak cerekan deh Saker gitu Itu kan gak ngebantu banget gitu Mungkin kalau lo bisa Main real instrument itu Menjadi nilai plus aja gitu Yang pertama Kita akan membuat Composing Mungkin disini kali ya A sama dengan Do Jadi Do nya itu sama dengan A Nah abis itu kita cari deh Yang enak yang mana Ini udah enak nih Naik Turun Naik Kalau gue sih gitu Tuh Naik Ini turun Apa nih sedang Naik Turun Naik Harusnya naik nih disini Coba kita cari dulu Yang naik yang enak yang mana Oh nih Coba kita cari harmonisnya Yang enak Gimana ini Enak nih Ya Masih Belom ya Coba kita cari lagi harmonis Ketiganya Lumayan Coba kita cari selanjutnya Nah nih Selanjutnya kita cari lagi Selanjutnya lagi Coba kita denger Coba kita denger Coba kita lagi ya Cari ya Nah ini lumayan nih Iya kan Lo tuh gak harus Tau nada Yang penting Tau nada itu Fals atau gak enak aja Udah cukup Itu aja Atau kita samain aja Soalnya ini kan Gay juga ya Atasnya coba G lagi Atasnya lagi Coba kita cari Nah ini enak Ini kan ada B ya Disini Yang ini coba turun Nah ini udah jadi nih Chordnya Master chordnya gitu Ya lumayan Gak mau gue bikin Agak jambi gitu Chordnya TETETETETETETETETETETETETETETETETETETETETETETETETETETETETETETETETETETETETETETETETETETETETETETETETETETETETETETETETETETETETETETETETETETETETETETETETETETETETETETETETETETETETETETETETETETETETETETETETETETETETETETETETETETETETETETETETETETETETETETETETETETETETETETETETETETETETETETETETETETETETETETETETETETETETETETETETETETETETETETETETETETETETETETETETETETETETETETETETETETETETETETETETETETETETETETETETETETETETETETETETETETETETETETETETETETETETETETETETETETETETETET Sip, lagi coba yang ini Tinggal kita bikin leadnya atau hooknya gitu Nah hooknya itu adalah yang menjadi topnya Yang menjadi elemen pertamanya topnya gitu Topnya bisa jadi vokal, bisa jadi lead Atau bisa jadi gitar malah Terserah si produsernya Kalau gue disini gue gak ada gitar, gue gak ada vokal Jadi hooknya adalah leadnya Ingat, hook itu harus bener-bener catchy Dan bener-bener harus enak banget didengar gitu Jadi hook itu menentukan nyawa musiknya gitu Kalau hooknya Jadi harus bener-bener dibikin enak Coba kita bikin sesuai dengan chord ininya Cuma dia berbeda gitu Atau bisa dibilang kontradiktif gitu Kontradiktif dari semua chord yang ada disini Ini enak nih Turun berarti itu Turun berarti itu Oh, enak nih Tung, tung, tung Harusnya turun Enak nih Kita bikin sama aja kayak gini Polanya sama kan Yang ini variatif, ini variatif, ini flat Kita samain aja gitu Nah Nah, terus Kita lagi ini harusnya variatif kan kayak gini Nah Selanjutnya Tododeng Berarti dia turun Oh, enak kan disini dia Dibikin kayak gini lagi, coba Harusnya dia Apa ya Tung, tung, tung Ting, ting Oh, tinggi disini Tung, turun lagi gini Tung, tung Tung, tung Tung, tung Tung, tung Oke, coba kita denger ya Yang penting Kalian tahu nada itu enak Atau tidak enak Udah cukup itu aja Kita masuk ke tahap selanjutnya Yaitu Sound Selection Jadi kita memilih Karakternya gitu Apa yang mau kita bikin Dan kita copy Chordnya Kalau kalian mau Chordnya itu Basicnya adalah Keyboard Dibikin velocitynya tuh Gini Dianeh-anehin aja Velocitynya Nah Terus yang kedua juga Gue sih suka ya Bikin velocitynya Aneh-aneke gitu Karena biar lebih hidup lagi gitu Kalau city ini seperti Apa ya Seperti hentakannya gitu loh Kalau Kalian main keyboard tuh kan Ada hentakan jarinya gitu Nah itu kan Biar lebih humanis Ini lebih enak kan Kita cari Presetnya yang enak Ini chordnya Basic chordnya Kita tempel dulu deh Jadi gue kalau bikin lagu tuh Memang dari dropnya dulu Gue bikin Nanti pas lagi nyari intronya tuh gampang Bikin suara lead Gue kepengen suara leadnya itu Coba kita pilih Sample-nya Virtual Riot Cuma Nah Kita copy aja suara leadnya Terserah sih Kalau gue Pakai silent Coba ya Kita cari ya Karakternya Wah ini mantap nih Coba kalau kita Turunin Kelun lagi Kita layering lagi Nah ini enaknya Play sama suara keyboardnya Masih ada yang terlalu tinggi nih Nadanya nih Atau yang ini Nada yang tingginya Kita hapus Nah Lebih enak Kita paste lagi Kita cari lagi Nah Ini enak tuh Coba kita gabungin sama suara keyboardnya Udah mau nge-lag anjir It's okay Gak apa-apa Oke coba kita denger sama suara Melodinya semuanya Anjir Segini aja udah nge-lag tuh Oh iya Struktural musiknya itu Sama seperti musik konvensional Atau musik-musik real instrument Jadi Ada suara gitar Ada suara bassnya Ada suara leadnya Nanti akan ada suara drumnya juga gitu Nah ini adalah suara keyboardnya Nah ini adalah suara lead dari gitarnya Nanti akan ada suara drum Sama suara bassnya Kita copy aja ya Copy Kita paste Nah ini enak nih Kita layering aja yang banyak gitu Biar tebel Ini kurang tinggi deh Coba kalau ini tinggi Kita cari lagi Atau gue kepengen masukin suara Suara bener-bener gak ngeditun gitu Jadi clean saw gitu Kita tinggin coba Coba kita denger semuanya Udah nge-lag nih Bahaya nih Ya udah Kita selesaikan dulu ya suara leadnya Sekarang kita cari suara plugnya Pake nexus mungkin Wah ini enci dia Coba yang ini juga Plug juga deh Ya lumayan Coba kalau kita gabungin Coba kalau kita gabung Pasti nge-lag sih Ya lo pasti nge-lag Yaudah gak apa-apa Kita lead aja dulu kelarin Gue masukin piano ya Enak gak? Kita bikin variatif Velocitynya Coba kita gabungin Gue pengen nyari suara yang Bener-bener ngeditun Banget gitu Kalau kita gabungin Apa yang ini Bisa gak ya? Ya Kita mixing Tipis-tipis aja dulu Ini kita masukin Ini kan udah masuk ya Gue sih paling seneng Setiap instrument ini Yang piano Nanti gue masukin ke sini Masukin ke channel Disini namanya Mix Piano Ini juga Masuk ke sini Jadi enak tuh Lo bisa mixing Antara Antara keduanya Disini Atau lo mixing Satu-satu dulu Oke kita mixing Satu-satu dulu Kita mulai dari suara yang ini Gak aneh-aneh Paling EQ Gue cut bagian low-nya Biar dia tuh gak bentrok Sama suara bass-nya Mungkin ada tambahan sedikit Distorsi Udah jadi Yang kedua Karena yang tadi udah nyentring banget Suaranya Ini yang soft Coba kalau kita blend Nah di mix pianonya Gue mau coba Kembal crusher Dan kita mixing lagi Oke suara pianonya Udah jadi Kita balancing Jadi seperti yang gue bilang Kalau balancing itu Kalian harus perhatikan Mana yang menjadi topnya Yang menjadi topnya Adalah suara yang ini Ini kan nyentring banget ya Yang top ini Yang menjadi juaranya Antara Layering Piano ini Jadi yang ini Gak boleh lebih besar Dari yang ini Gue pakein ini deh Kompresi Karena ini nge-lag Gue rekam dulu ya Yang di bagian mix-nya ini Gue rekam Terus ini Udah deh Spasi Yang ini kita matiin Suara pianonya Cuma kalau komputer kalian kuat gitu Gak usah di-render-render kayak gini Gak usah di-bouncy kayak gini Ini gue matiin Yang ininya juga gue matiin Jadi biar lebih ringan sih Ini udah jadi Sekarang yang gini Yang pertama ini Terus gue masukin Si scene ini Gue masukin lagi kesini Namanya adalah Mix scene Nah nanti si scene-nya ini Semua masuk kesini Gue routing gitu Routing kesini Oke kita mulai dari nada yang ini Oke kita balancing tipis-tipis dulu aja Kita pakein EQ pertama kali Terus yang kedua yang ini Oh iya Kalian kalau misalkan Layering gini Kalian harus Pinter juga tuh Menentukan envelope-nya Kedenger ya Velocity-nya tuh kayak Langsung turun gitu Jadi Langsung turun Nah Kita bikin langsung mati aja Biar lebih jampi deh Soalnya Nah Yang lainnya juga sama Nah kalau ini kan Flat gitu ya Nah velocity-nya Harus sama Sama yang Tadi Coba lagi Yang ini juga sama Jadi lebih sama gitu Kita kurangin yang ini Kayaknya semua aman sih ya Coba kita langsung mix aja Ketiganya disini Masih belum balance nih Suara yang ini masih gede banget Ternyata scene yang ini Yang nomor 8 ini Velocity-nya masih belum Nah segini udah enak nih Oke Kita langsung EQ Kita bikin ada karakternya Oke kita masukin Saturn mungkin Wow nge-lag Nge-lag Nah ini lumayan nih Oke Ini kita render dulu aja ya Ini udah gak kuat nih Ini gue Oke Kita rekam Nah yang ini udah jadi Kita balance tipis-tipis aja Antara petarungan 2 ini Mana yang mau kalian tonjolin Kalau gue sih lebih suka yang ini ya Jadi mungkin segini Kita main aman aja Nah suara Si pianonya Gak boleh lebih besar Dari si suara yang ini Jadi lebih kecil Gak boleh lebih gede Karena yang ini Yang mau gue tonjolin kan Beda lagi Kalau yang pianonya Yang mau lu tonjolin Makasin yang ini Lu kalahin Jadi yang ini Gue turunin Kalau udah terjadi Seperti ini Disini gue Bikin Kita bikin mix Scene Jadi antara kedua ini Nanti masuknya kesini Semua Seperti yang tadi disini Nah ini Kita cari-cari Lagi Kita coloring Keduanya Agak gue kecilin Dikit-dikit Suara high Tinggal suara Leadnya Nah nanti Ketiga Si top lead ini Kita masukin kesini Seperti yang tadi Gue masukin Ini gue masukin Gue lebih suka yang ini Nah Lagi-lagi Kalau terjadi suara Layering kayak gini Kalian harus perhatikan Envelope-nya Ini envelope-nya Masih belum sama nih Kita mulai dari yang ini Kita samain semuanya Biar envelope-nya Sama-sama Seperti ini Kan kalau bisa Didengar disini Kayak langsung mati Gitu kan Suaranya Nah disini Yang ini juga harus sama Nah ini kan Lebih flat gitu ya Kita bikin Kayak tadi Terus yang gini Nah Udah hampir sama kan Ini juga Terus yang ini Juga harus sama Ini kita tambahin White noise deh Kita samain semuanya Envelope-nya Kita mulai mixing-nya Ingat Ini top-nya Berarti ini yang paling gede Suaranya Coba kita denger Yang kedua Mau gue lebarin Suaranya Kita pake Fruity Stereo Shaper Terus kita tambahin lagi Karakternya Pake Crasher Mungkin Ingat ya Ini yang paling Top-nya Ini yang menjadi Dominanya Ini yang kalah Lanjut yang ini Mungkin Tambahin efek Crasher Mungkin Nah di bagian Semuanya Mau gue mixing lagi Disini Kita render dulu ya Yang ini udah selesai ya Lead yang ini Ini masih ada suara Bass-nya ya Bagian lead-nya Rhythm-nya udah jadi Lead-nya udah jadi Sekarang yang ini Kita masukin Seperti biasa Jadi yang ini Nanti masukin Kesini Yang ini juga Masukin kesini Yang ini juga Masukin kesini Dari suara ini Mana yang mau Lo tonjolin Gue lebih suka Yang ini ya Lebih indah aja Nah suara Keduanya Yang ini Nah ini Mau gue lebarin lagi Coba Kita pake Stereo Shaper Coba yang ini Sekarang Ini Ini kecil aja Ini sih semuanya Udah asik sih Paling di bagian Mix lead-nya ini aja Yang gue kasih Misalkan Craser mungkin Oh iya Biar lebih nyentring lagi Kita pake Transient Coba Oh dia Masih bocor Ada suara Bassnya Kita matiin Seperti biasa Setelah udah jadi Kita Render Kalo kuat ya Gak usah dirender-render Kayak gini gitu Kita balance Tipis-tipis aja dulu Kita balance Tipis-tipis Oh iya Ini karena kan Klip ya Suaranya ya Kita kecilin lagi aja Semua ya Karena kalo klip Nanti dia Ngedistort suaranya Kita bikin suara bass Sekarang Jadi bassnya itu Kita ambil aja Dari chordnya Kita copy Ini enak sih Kita layering Biar tebal Gitu Lumayan nih Kita mixing tipis-tipis Ini adalah Mid-bassnya Jadi Mid-bass tuh Gak ada suara Sub Ini kan bagian sub ya Jadi gue hapus Nah ini Mau gue bikin Distorsi Gitu Kita kurangin Bagian bassnya deh Nah sekarang yang ini Nah di bagian sini Mau gue tambahin OTT Di bagian mix Si bassnya Oke Mid-bassnya udah jadi Terus kita masukin Suara sub-bass Terus presetnya Pake pumpunya Virtual Riot Oke setelah Sudah semua Gue mau bikin Satu Channel mixer Namanya adalah Sidechain Kita kasih warna aja Biar berbeda Dengan yang lain Jadi si semua Instrumen Kecuali bass ya Nanti bass ada sendiri dia Bass itu biasanya gini Di sini Nanti deh gue jelasin deh Kenapa dia berbeda Yang ini Masuk ke sini Sidechain Yang ini juga Sidechain Pokoknya semua deh Yang mau kita Sidechain gitu Ini juga Yang ini juga Tentu yang ini juga Nah nanti di Sidechain ini Kita tinggal Masukin kickstart Nah biar ada Sidechainnya gitu Nah tinggal suara bass Masukin ke sini Mix bass all ini ya Nah nanti Di sini kita tambahin lagi Sidechain Nah ini elemennya udah jadi Power chordnya udah jadi Oke tinggal kita Masukin suara kick Ini karena nada dasarnya Tadi gue bilang Do sama dengan A Jadi nada dasar semuanya ini adalah A Kalian cari kicknya Atau sample kicknya Itu yang bernada A Ini kick Bernada A Kick itu chordnya harus sama Nggak false Kalau misalkan kalian bingung caranya gini Edit in pitch corrector Oke Kalau tadi gue bilang kan nadanya A ya Kalian bisa lihat disini Nah ini nadanya A Misalkan kalau nadanya C Atau apa ya Kalian sesuaikan aja Jadi A gitu Tapi inget Transient kicknya itu jangan dirubah Biarkan ala kadarnya aja Nah dia jadi A Nah nanti kalian tinggal drag aja pake ini Drag begini Set Gitu Yang gue bilang Kick ini Ini gue masukin dulu deh ya Gue masukin channel sini Nah nanti disini Apa mixer yang kosong Gue kasih nama disini adalah Low end Jadi gue akan mencari Low end antara kick sama bassnya Jadi si mix bass yang All ini Gue masukin kesini Ke low end Kicknya juga masuk ke low end Nah nanti di low end Kita tinggal itu tuh Tinggal glue Glue compressor Pake app api Misalkan Kita tinggal cari aja Attacknya biarin Dia ada hitnya dulu Releasenya kita cepetin Kalau gue gak pake Kalau gue pake Nah kayak gitu Nah di bagian sini Gue masukin Yang Api 500 Nah kita cari low end nya Kalau disini sih gampang Nyari low end nya Tinggal naikin aja low nya Kalau gue gak pake Kalau gue pake Atau ini kurang nge glue Kita releasenya kita cepetin lagi aja Kalau gue gak pake Kalau pake Biar rame gitu ya Ada suara write nya Tinggal divariasiin lagi aja Mau tambahin clap ke Mau tambahin high heads ke Mau tambahin apa noise Apa segala macem Jadi biar lebih Mengisi lagi gitu Jadi gitu aja Cara gue membuat lagu Dan mindset utama gue membuat lagu Jadi cukup sekian video kali ini Nantikan terus video gue selanjutnya Dan selalu gue ucapkan Terima kasih Sampai jumpa